Heyo my love, welcome back to my youtube channel Gabriella Sati Disini kali ini gue mau jelasin ke kalian Kalau gue tuh sebenernya punya beberapa segmen Yang pertama ada make up tutorial atau review make up Kedua ada traveling atau review hotel Atau jalan-jalan Yang ketiga ada ting Kulineran Yang keempat ada ting, belum tau Pokoknya nanti ada disini posisinya yang terakhir Nah kali ini gue mau review Mau tutorial Sama orang yang bener-bener deket banget sama gue Mau tau orangnya siapa? Bentar ya guys Tadeng! Oke ini dia orangnya Yaitu Mama Dan kali ini kita bakal Berbincang-bincang dulu soal make up Gue bakal nanya dulu Mama tuh sukanya Kalo di make upin sama orang Yang bold atau natural Bold tuh kayak Natural Kalau bold nanti Mama gak pake serem Oke Terus kalo misalnya Kan ada beberapa orang yang suka Kayak Alisnya tebel Atau alisnya tipis Kalo Mama sukanya alisnya tebel apa tipis? Ya natural aja Berarti ngikutin Bentuk alis aja Terus kalo foundation Sukanya tebel banget atau yang biasa aja Yang biasa aja Soalnya kan kalo misalnya Even foundationnya tebel Kita masih bisa bikin make upnya natural Karena orang tuh sebenernya kayak Banyak banget yang cuman mau nutupin Jerawat Atau redness di muka Atau kayak Noda-noda hitam Cuman kayak ada juga yang suka Emang foundationnya tipis aja Atau pengen cuman pake BB cream gitu-gitu Nah first of all Aku pengen jelasin juga ke kalian Kalo dulu Sebelum aku syuting-syuting Aku itu udah pernah Cari uang dari Make up artis Pokoknya pertama tuh Make up sendiri Kayak Bikin alis Eyeliner gitu-gitu sendiri Terus selama-lama kayak Eh lo mau ga gue make upin ke temen-temen Terus selama-lama kayak Eh mau dong gap dimake upin Mau dong gap dimake upin Lama-lama Lebih Kayak ke formal Kayak make upin orang mau Prom Wissuda Gitu-gitu Tapi ga bilang sama Mama Cuman kayak Ma temenin aku kesini Terus pulang-pulang kayak Yes punya duit jajan banyak Gitu Gimana kalo kita mulai aja Oke let's start Pertama-tama guys Yang aku butuhkan adalah Face mist Sebenernya Cuman karena aku ga Ya aku ga bawa lagi ma Wah Dikit aja Wah Diket aja Oh iya lagi Karena aku ga bawa face mist Aku cuma pake Oke pertama aku pake toner Dari Laneige Cream Skin Pokoknya nanti ditaro disini Oke Cream Skin Refiner Mist Ini tuh lebih kayak Untuk Wajah yang Cenderung kering Atau dry Ya Karena ini Creamy banget gitu Kalo misalnya kalian Mukanya berminyak Agak ga cocok sih Kalo pake ini kelamaan Takutnya Make upnya luntur Emisi ya Oke Kedua Masuk lagi mulut aku Kedua Aku pake moisturizer Sebenernya aku ada dua Ada tiga bahkan Eh dua ada yang dua Mama bisa pilih Aku punya dua yang sering aku pake Yang pertama itu ada Laneige Waterbank Hydro Essence Yang kayak gini Ini bagus banget Karena Kulit aku kan Jatuhnya kombinasi Gak terlalu kering Tapi gak terlalu berminyak Dan Ini pas banget Jadi kayak kalo misalnya kita pake makeup seharian Gak buat muka berminyak Tapi Tetep Ngehydrate Jadi kayak mukanya kering Gak kering-kering banget juga Ini mantep sih Jadi aku bakal pake yang Laneige Terus Pokoknya kalian sebelum makeup harus selalu cuci tangan dan Masa gigi Belum Bukan Iya Oke Dan tangan harus bersih Harus cuci tangan terus Oke Dan buka pake tisu Jangan pake anduk Karena anduk tuh bakterinya banyak Aku pake serum itu ada Dua Yang satu gak bawa lagi Eh bawa Ting Yang pertama itu Yang paling sering aku pake dulu Dulu Tapi bukan sekarang Itu ada Laneige White Dew Original Ampoule Essence Yang ini Ini itu Iya guys yang ini Bagus banget untuk mencerahkan kulit Atau kayak melembabkan juga Tapi kalo misalnya kalian wajahnya lagi breakout Atau beruntusan Atau jerawatan Menurut aku kayak Jangan dipake dulu Karena takutnya malah bikin Jerawatnya meradang Kalo yang ini Yang clean neck Yang ini Gel Jadi basically dia buat Dia moisturizing Udah sama Serum juga Jadi Ngehydrate wajah kalian Tapi gak bikin berminyak Karena ini oil free Oke Terus Terus Abis serum Biasanya apa sih Serum Sunscreen sih Cuman Oke deh Oke aja Nah Abis pake serum Biasanya Aku pake sunscreen Kalo sunscreennya Ting Aku pake Biore UV Watery Essence Yang SPF 50 Aqua Rich Oke Sekarang Abis pake sunscreen Biasanya aku pake Primer atau setting spray Primer dan setting spray Maksudnya Ada dua Biasanya aku pake Yang paling sering aku pake Dua produk ini Ntar ada disini Nah kalo yang benefit ini Kalian udah pasti tau lah ya Yang Apa namanya Tau Porefessional Ini udah terkenal banget Ini Holy Grail Banget Untuk Kalian yang tau Primer benefit Oke Kali ini kita Bepak Bepak Oke Kali ini kita bakal pake Yang Porefessional ya Udah lah ini Iya lah Sebenernya pakenya banyak juga Gapapa sih Ini dikit Kenapa dikit ya? Kita harus pake Di Daerah-daerah Yang Memungkinkan Untuk berminyak Atau oily Biasanya aku oily Di Hidung Di dahi Dan kayak Pipi Bagian dalam Sama Dagu Oke Sekarang waktunya pake Foundation Mau pake foundation ga? Terserah deh Kenyan Ini mamat cantik Asik Untuk foundation Aku ga bawa banyak Sebenernya Aku bawa dua Yaitu BB Cushion Sama Foundation Dua-duanya Dior Nah oke Sekarang langsung Mama yang gini aja Eh nggak nanya Ini nih aja lah Oke Nah Sekarang Pakainya pake tangan aja guys Sini 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 Nah biasanya Kalo Sebelum aku blend foundation di wajah Itu Aku selalu pake Apa Setting spray Yang ini aku pake dari Urban Decay Namanya All Nighter Pollution Protection Jadi yang ini tuh kalo misalnya kita pake Bisa melindungi wajah dari debu Dan nge-set makeup kita supaya lebih flawless Itu Wah ikut kesemprot lagi Nah terus Mau nge-blend pake beauty blender Beauty Blender Yo Beauty Blender Cuma ikutin Beauty Blender Dan bisa harus Beauty Blender nya harus Ini ya Lembab Jangan terlalu basah Dan jangan kering Oke Ini emang sekecil gini Kan kembang Sebenernya iya cuman aku mager Jadi cuman dibasahin aja Tapi gapapa Coba deh Agak kesinian gak keliatan Jangan kesinian banget Agak kesinian Sebenernya ini kalo pake foundation tuh Kalian harus di-dub-dub aja Kayak Gitu Gimana? Oke Sert-sert-sert gitu Pokoknya biar Nana kuasih Oke lah Angelina Jolie, dan hidung mama mancing Oke next, kita tuh pake concealer Ayo coba Ini kayak buat pelangi Enggak bukan Oh oke Ini tempat-tempatnya lucu ya guys Nah jadi sebenernya kalo untuk kuas dan beauty blender di makeup case kalian harus dilindungin karena gak boleh kotor sebenernya Karena takut banyak kuman ya kan, kan buat dimu Gitu lah pokoknya ya kan Oke Sekarang waktunya untuk pakai concealer Coba Concealer Oke Concealer Concealer aku cuman bawa satu, ini yang paling sering aku pakai Yaitu dari Maybelline Instant Age Rewind Age Rewind coba Age Rewind Ini enak banget, aplikatornya tuh kayak sponge gitu di atasnya terus tinggal kayak Coba agak liat ke atas ya Kepalanya ngawasan kan nih Matanya aja Nih guys, cara pakai foundation itu kayak dari Keren nih gak keliatan ya Gini, gini Kelihatan gak? Pokoknya segitiga di bawah sini jangan kayak cuman di bawah matanya doang Karena nanti keliatan kayak, pokoknya bakal ngecrack gitu Udah Udah, oke Cukup segitu saja, kalo misalnya kalian mau lebih gak apa-apa Sekarang adalah contour 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 Ini Dan sini Untuk membuat tulang rahang melihat, apa terlihat Dan si Awww Aduh maaf kejedot ya Nah, untuk bagian hidung nanti aja kita pakai si beauty bandernya biar terlihat lebih smooth Smooth Asik Jangan lupa Benjol beneran lagi Ya beneran lah, masa bohong kan Sekarang waktunya Bagian hidung Untuk di contour Oke Sekarang tinggal pakai loose powder atau bedak tabur Karena aku suka nge-setnya pakai bedak tabur Aku biasanya pakai dua ini untuk nge-set Yang pertama ada Chanel Shadenya 20 Atau clear Yang kedua ada cover FX Shadenya Pokoknya ini translucent yang light Nah Di antara dua ini aku kalo misalnya makeupnya lagi bold Pakainya untuk nge-set yang ini Tapi kalo untuk yang lagi simple aja aku langsung pakai bedak ini aja Yaitu atas Gak ada air Gak ada air Lanjut ke bagian sebelah kiri Eh kanan Liat atas aja nih Liat atas aja nih Jangan lupa bagian leher Biar nggak belang Pake brush yang dari Pokoknya yang aku sukanya pakai miring ini Tangled face brush Face brush Nomor 110 dari Lamica Tersi Nah untuk bronzernya aku biasanya pakai yang benefit atau dari Sephora Ada dua juga Sephora dan benefit Tapi aku lebih sering pakai yang benefit Dan untuk dibawa travelling ini hemat tempat banget Nih Duh gak cemul lagi nih pasti Pakai di tulang pipi juga sama Sekarang aku mau nge-contour bagian hidung biar terlihat lebih mancung lagi Pakai brush yang bentuknya kayak gini Aku lupa banget ini brush dari mana kayak aku beli di Miniso Cuman aku lupa belinya yang kayak Tipenya apa-tipenya apa itu udah lupa banget Terus sekarang pake blush on Oh nggak ada bedanya Waduh Emang pesek itu namanya Bukan nggak ada bedanya Blush on sekarang aku pake brushnya dari Real technique kayaknya Nah untuk blush onnya dari Sephora yang Warnanya Shade-nya Lupa Pokoknya yang kayak gini Shade-nya apaan yang nggak ada tulisan lagi ketutupan Maaf ya guys Maaf ya guys Hehehe Coba senyum gini Untuk alis Oh gue bener banget ya Pakenya yang silky girl Ini bahaya nih kalo bergerak Ya kan Akhirnya dia sadar juga Oke Oke alisnya udah rapi sekarang ya kan Gara-gara tadi grok-grok Ke sana kemari Wah gila banget deh Yah oke butuh kesabaran yang ekstra untuk makeupin mama Abis itu sekarang Pake Eyeshadow Aku eyeshadow biasanya pake dari Clio sama Urban Decay Naked Dua-duanya warnanya kayak lebih ke brown gitu Tambahin warna pink sedikit Kalo blok di siang kayaknya bagus Akhir pake mascara dan curlernya Mascaranya dari Maybelline Magnum Big Shot Coba Masa jepit ya Sakit Hahahaha Lipsticknya jatuh dari langit guys Pake lipstick dari Marsh Willow Yang paling aku suka Thank you ya Will Aku pakeinnya kemana-mana Yang tadi aku gak suka pake lipstick Sumpah ini tinggal dikit Banget Ya aku irit-irit ya pakenya Gak bisa beli lagi Tunggu dikasih sama Willow aja kali Hahahaha Coba yang bener Nah Ya terus Ketukang parkir Saya udah pake sendiri aja lah Oke Sudah selesai makeup hari ini Ini yang tadinya mau bikin natural look Jadi Ya beginilah adanya ya 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 gini lah ya Oke guys Aku bakal kasih tunjuk kalian detailsnya L-lel-lel-lelap waduh waduh untungnya bercerdangan ini untung gak ada lagu dangdut ini kok ada lagu dangdut oke guys thank you so much for watching mungkin saya menghabiskan waktu kalian mungkin juga menambah pengetahuan kalian nah ini tadi aku pake produknya itu ada yang drugstore ada juga yang high end sebenernya makeup drugstore atau high end gak ngaruh kalo misalnya kalian memang suka dan cocok di wajah kalian pasti hasilnya tetep bagus nah kayak gini hasil finish looknya pokoknya intinya makasih banget yang udah nonton terus buat kalian yang pengen kita buat video lagi komen di bawah komen kita harus buat video apa siapa tau kita disuruh joget-joget ga jelasin pokoknya komen aja di bawah dan jangan lupa subscribe terus turn on notification dan share ke semua social media kalian dan ke temen-temen share ke semua temen-temen kalian dan jangan lupa i'll see you on the next video bye bye